Intro Coba tebak ini apa? Bisa mengubah perjalanan Kano yang awalnya tenang dan menyenangkan menjadi perjuangan bertahan hidup. Mengangga lebar bak mulut raksasa, siap menjeratmu dengan tentakelnya yang basah, lalu menarikmu ke dalamnya, semakin dalam dan lebih dalam. Ih, takut! Nah, kita sedang membahas sinkhole atau lubang runtuhan. Memangnya rahasia apa yang tersembunyi? Apa iya semisterius kelihatannya? Yuk jelajahi beberapa sinkhole yang paling terkenal. Wah, kita sampai di tepi danau cantik yang dikelilingi pegunungan hijau. Keindahan alaminya banyak dihiasi dengan jalanan yang berliku. Coba lihat, ada lubang yang mengangga di tengah danau. Ratusan meter kubik air mengalir ke dalamnya. Tidak ada monster bertentakel di bawah air kok. Lubang ini buatan manusia. Selamat datang di Glory Hall Danau Beriesa. Lokasinya ada di California, Amerika Serikat. Oh, lubang ini dibuat oleh manusia lho. Hmm, apanya yang menarik? Mungkin begitulah pikirmu. Oke, bagaimana kalau ku beritahu ada kota di dasar danaunya? Kota kecil Monticello ditenggelamkan untuk membangun danau ini. Ratusan petani harus meninggalkan kota pada 1950-an dan jalanan dipenuhi air. Bendungan yang namanya sama dengan nama kota ini dibangun di dekat danau. Saat hujan, permukaan air akan naik. Agar airnya tidak meluap, masyarakat membangun pintu air sepanjang lebih dari dua bus sekolah dan empat kali panjang arena bowling. Untuk memahami begitu besarnya Glory Hall, coba bayangkan kamu mengecil hingga seukuran semut, lalu berdiri di tepi bak mandi, melihat air yang mengalir ke saluran pembuangan. Ya, hampir mirip. Air dari danau Beriesa mengalir melalui terowongan dan menuju Putah Creek. Air ini digunakan untuk menyuplai air minum dan irigasi ke wilayah tersebut. Bendungan Monticello menyuplai air untuk 600 ribu penduduk. Lubang ini juga memikat wisatawan yang penasaran dengan Glory Hall, sehingga membantu perekonomian masyarakat. Lubang yang menganga di danau Beriesa memang terlihat mengerikan, tapi tidak ada yang spesial ataupun misterius kalau dilihat lebih dekat. Hah, kamu mau lebih misterius? Bagaimana kalau kita berjalan-jalan ke lubang bawah air terbesar di dunia? Lokasinya ada di Laut Karibia di dekat pesisir Belize. Jangan sampai melewatkannya, lubang super besar ini tidak berujung dan dikelilingi terumbu karang. Kamu siap? Sampai di perhentian kedua kita, Great Blue Hole. Masyarakat sejak lama meyakini lubang ini dibuat oleh alien atau makhluk dari peradaban kuno. Tapi bagaimana mungkin manusia menggalai lubang sedalam gedung 40 lantai yang bisa menenggelam ke Menara Eiffel? Anehnya lagi, lubang ini berbentuk bulat sempurna. Itu sebabnya, meskipun buktinya kuat, sebagian orang masih percaya lubang ini cuma buatan dan pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan misterius. Pada 1971, peneliti dan penjelajah terkenal Jacques Cousteau menuruni lubang ini. Dia membuktikan kalau lubang aneh berisi air ini terbentuk secara alami jutaan tahun yang lalu. Struktur stalaktit membantu peneliti mempelajari gempa bumi dahsyat yang terjadi 200 juta tahun lalu dan menyebabkan pergeseran lempeng tektonik. Kemudian, saat es mulai mencair di akhir zaman es, tanahnya semakin banyak yang runtuh sehingga membentuk terowongan. Tapi, Great Blue Hole ini bukan cuma lubang dalam yang menakutkan. Di dalamnya terdapat gua bawah laut. Kamu bisa mudah tersesat di situ. Ada juga yang percaya gua-gua ini bahkan menghubungkan Great Blue Hole dengan daratan belis, seperti pintu darurat dari daratan. Jadi, yuk kita selami! Di awal penyelaman akan terlihat berbagai makhluk bawah laut. Berbagai spesies penyu, hiu, gurita, dan lebih dari 60 jenis batu karang. Tapi, semakin dalam kamu menyelam, akan semakin sepi. Pada dinding lubang yang halus, terdapat pintu masuk menuju labirin gelap. Gua yang dipenuhi air ini akan membuatmu kagum dengan stalaktit yang tergantung dan stalagmit yang menjulang. Jangan masuk terlalu dalam. Kamu bisa tersesat, sama seperti mereka yang menghilang saat menjelajahi piramida Mesir. Sebaiknya, kita menuju ke dasar lubang. Kira-kira lima tingkat ke bawah, kamu perlu melepas alat selamu, lalu masuk ke kapal selam. Bukan cuma karena tekanannya, tapi juga karena penghuninya yang ada di dasar sana. Saat sekelilingmu tak bisa lagi terlihat, kamu sudah hampir sampai ke dasar lubang. Airnya terlihat gelap karena lapisan hidrogen sulfida. Ituloh gas beracun tak berwarna yang baunya seperti telur busuk. Gas ini membuat dasar lubang tidak dapat dihuni sama sekali karena menyerap seluruh sinar matahari. Sebentar lagi, semuanya akan gelap gulita. Tapi masih ada pilihan yang lebih baik kok. Yuk beralih ke perhentian selanjutnya, di samudera Pasifik Barat. Dengan kedalaman melebihi 11.000 meter, lubang ini bisa menenggelamkan gunung Everest. Selamat datang di Palung Mariana, tempat terdalam di planet kita. Palung ini sungguh mengejutkan, bukan cuma karena kedalamannya, tapi juga makhluk-makhluk yang hidup di situ. Terdapat hewan-hewan yang sangat aneh, lobster berukuran kecil, ikan transparan, hiu goblin menakutkan dengan rahang elastisnya yang mirip alien, serta giginya yang setajam silat. Dan ada... Wah, apa itu? Kamu lihat cahaya yang bergerak-gerak dalam gelap itu? Ah, kamu pasti tahu hewan menakutkan ini. Ikan sungguh ganda, dengan mulut besarnya yang bisa menelan mangsa dua kali ukuran tubuhnya. Bisa kita lihat dengan mudah, antena menonjol berbentuk aneh ini ada di atas kepalanya. Ssst, hei, sini. Iya, mendekatlah. Aku tak akan menggigit ke. Lebih dari sekali. Meski diselimuti gelap dan dihuni makhluk-makhluk menakutkan, Palung Mariana bukanlah tempat yang paling misterius di lautan. Yang paling misterius, ya, lautan itu sendiri, kita baru bisa menjelajahi 5-10 persennya saja. Jadi, kalau kita ingin mencari peradaban lain, mungkin tak perlu jauh-jauh mencarinya di antara bintang-bintang. Mungkin selama ini sudah ada di bawah air. Wah, pembahasan di video ini sudah sangat dalam, kan? Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.